Intro Perseteruan antara gang motor STC dan Moonraker disebut-sebut menjadi penyebab peristiwa kematian Vina dan Eki di Cirebon Terkait hal itu, penelawan STC dan Moonraker membantah terlibat dalam kasus tersebut Sejumlah kelompok motor di Cirebon, Jawa Barat itu telah menggelar konferensi perus terkait kasus Vina pada Kamis 30 Mei Ketua STC kota Cirebon, Alfian menegaskan bahwa satu tersangka dan delapan terpidana kasus Vina bukanlah bagian dari komunitasnya Selain itu, gang motor bernama Moonraker, Konak, dan Grab on the Roll juga mengklaim hal serupa Menurut Alfian, Eki, korban yang disebut-sebut pacar Vina dalam kasus tersebut memang merupakan anggota STC wilayah Kabupaten Cirebon Mengenai para pelaku, Alfian menegaskan bahwa pihaknya tidak mengenal para pelaku Kedati sempat bagian dari kelompok bermotor, Alfian juga menyampaikan bahwa tidak ada konflik yang melatar belakangi pembunuhan Eki STC sendiri menurut Alfian telah bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda pada tahun 2012 Dan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tahun 2014-2015 Transformasi ini juga berlaku bagi kelompok motor lainnya Alfian menegaskan kembali bahwa para pelaku dalam kasus Vina dan Eki tidak ada kaitannya dengan kelompok motor mereka Organisasi motor tersebut meminta kepada Presiden Jokowi Dodo hingga Kapol Rilis Tia Sigit Prabowo Untuk menuntaskan hukum kasus Vina Cirebon secara transparan dan profesional Ketua XTC Indonesia Doni Akbar buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon Dia menilai ada dua kejanggalan soal adanya keterlibatan gang motor dalam kasus ini Mulai dari pelemparan batu yang dilakukan oleh para pelaku kepada korban hingga kejadian setelah peristiwa itu Doni saat ditemui Cirebon pada Kamis 30 Mei mengatakan dirinya baru menjabat sebagai ketua umum XTC Indonesia pada tahun 2019 Dia juga sempat menanyakan soal peristiwa di tahun 2016 tersebut kepada anggotanya Ia melihat ada kejanggalan terkait pengakuan para pelaku terkait pelemparan batu Menurutnya tidak mungkin gang motor menyerang anggota gang motor lain saat sedang sendirian Terlebih anggota gang motor itu bersama seorang perempuan Hal itu kata Doni justru akan membuat gang motor pelaku balik diserang habis-habisan Pun setelah kejadian kata dia biasanya akan ada aksi balas dendam jika memang terjadi antara gang motor Ia pun meragukan jika Peggy merupakan anggota dari gang motor Moonraker Sebab berdasarkan konfirmasinya ke anggota Moonraker hal itu masih simpang siur Namun ia memastikan bahwa sejak tahun 2015 hingga saat ini kedua gang motor itu tidak pernah bersetaru Dio Lipa Yumara mengaku siap membela Peggy Setiawan tersangka di kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon Diketahui Dio Lipa Yumara adalah ex-pengacara Baradae di kasus pembunuhan berencana Brigadier Yesua Oleh ex-kadi Pro Pampal River di Sambu Melansir dari Tribun News, Dio Lipa ingin membantu Peggy Setiawan alias Perong Karena melihat dari sisi kemanusiaan Menurutnya mungkin saja Peggy ketakutan sehingga lari dan mengganti nama Dio Lipa mengaku tertarik untuk meneliti sebaik mungkin apa yang terjadi dalam kasus ini Pria berpenampilan nyentrik ini pun menyayangkan kasus ini menjadi berlarut dan rumit Dirinya juga menyayangkan teman Vina yang kesurupan malah dijadikan dasar Dio Lipa juga belum yakin jika Peggy Setiawan adalah pelaku sebelum ada pembuktian akurat Selain Dio Lipa, 64 advokat juga mengajukan diri siap membela Peggy Setiawan alias Perong Salah satu tersangka pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 lalu Sebagaimana diketahui, Hotman Paris sudah turun tangan menjadi bagian dari tim kuasa hukum keluarga Vina Cirebon Terus mengawal kasus pembunuhan Vina, Hotman Paris pun tak lepas menagapi tiap perkembangan penyelidikan kepolisian Termasuk saat Bolda Jawa Barat memperlihatkan Peggy Setiawan ke muka umum Hotman turut mengurai respon Hotman mengaku kasihan melihat Peggy Setiawan yang tampak lesu Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih